Hai kembali di sempat terakhir Pada hari serasa tanggal 11 Juni Biakepolisian mengelar konferensi pers Di tempatnya di kantor Menkopohukam Untuk kemudian membuka siapakah Dalang dibalik kerusuhan tanda kutip Dari aksi yang perlangsung tanggal 21 Dan tanggal 22 Mei yang lalu Nah kemudian Memang sempat ada muncul juga Tanggapan-tanggapan yang kemudian disiarkan Secara live oleh para media Terkait dengan pengakuan dari tiga Tersangka yang Mengaku telah didalangi Oleh seseorang Untuk melakukan atau memelancarkan aksi Pada tanggal 21 dan 22 Serta aksi teror Pada bulan April Sehabis pemilu dua hari Saya ditelepon armi untuk bertemu Pak Kipranjen Di Majid Pondua Indah Kalau nanti ada yang bisa eksekusi Nanti saya jamin anak dan istrinya Serta liburan kemanapun Sekitar bulan Maret Saya dan saudara Udin Dipanggil Bapak Kipranjen Untuk ketemuan di Kelapa Gading Dimana dalam pertemuan tersebut Saya diberi Uang 150 juta Untuk pembelian alat Senjata Ada pun sesuai TU yang diberikan oleh Bapak Kipran kepada saya Dan saya sampaikan ke Udin Yaitu adalah Bapak Granto Dan Bapak Lut Saya mendapatkan perintah Dari Bapak Mayjen Purnawirawan Kipranjen Melalui Haji Korniawan Alias Iwan Untuk menjadi eksekutor Penembakan target Jadi membeberkan pertemuan Dengan Kipran Zin Dalam sebuah siaran video Yang diputar Kemudian dengan Pernyataan dari pihak kepolisian Dan juga dari Irvan Syah Akhirnya ditemukan siapakah Dan sebenarnya Orang yang disebut-sebut Akan menjadi sasaran Dari tanda kutip Rencana pembunuhan tersebut Dan kalau kita masih ingat lagi Empat tokoh Yang sempat mendapatkan Ancama pembunuhan Yakni Menko Maritim Lulut Bintar Panjaitan Terus kemudian ada juga Menko Polukam Wiranto Kemudian Kepala Bin Budi Gunawan Dan Staff Khusus Presiden Bidang Intelijen Dan Keamanan Goris Mene Pernyataan-pernyataan Yang disampaikan oleh Tiga orang Yang ditayangkan Melalui konversi pers Dari pihak kepolisian Mengatakan bahwa Ada pihak lain Yang dicurigai Juga terlibat Dalam rencana tersebut Tapi Pihak kepolisian lagi-lagi Mengatakan bahwa Isu ini masih sangat sensitif Teman-teman Sensitif sekali Dalam artian Memang pihak kepolisian Masih berupaya Untuk melakukan pendidikan lanjutan Untuk melihat Siapa saja orang Yang memang Mengkoordinir Gerakan-gerakan yang ada Di tanggal 21 dan 22 Jadi 21 Kemudian ada kelompok Yang memang Dia demonstran Yang betul-betul memang Ada izinnya Dan satu orang Yang menjadi provokator Sehingga kepolisian Sulit untuk membedakan Mana kelompok Yang benar-benar memiliki izin Untuk melakukan Aksi unjuk rasa Dan menyiapkan aspirasinya Dan mana kelompok Yang kemudian sengaja Untuk melakukan Aksi provokatif Seperti itu Oke Yang kedua Ini mengenai Sejumlah hal juga Yang cukup menjadi Polemik Di kalangan Masyarakat Indonesia Apalagi masyarakat Pecinta promo Apalagi kalau bukan Bye-bye Diskon Ojek Online Nah ternyata Pihak Kementerian Perhubungan Ini pada pekan ini Atau pekan yang lalu itu Memberikan peraturan Ataupun membuat peraturan Menteri Yang melarang Perusahaan transportasi online Untuk memberikan Diskon Bagi para Pelanggannya Hal ini untuk menjaga Perasaan usaha Yang sehat Antar operator Kita kan bisa mendapatkan promo Sampai dengan setengah harga Untuk jam tertentu Ada juga kemudian promo Yang bahkan harga Cuma seribu rupiah Nah itu dinilai Sangat merugikan Untuk adanya Persaingan bisnis Transportasi darat Oleh pihak Kementerian Perhubungan Dinilai oleh Menhub Budi Kari Sumadi Bahwa saat ini Sudah tidak relevan lagi Dan meminta Adanya kerjasama Yang baik Dari pihak aplikator Alasan ini itu Juga cukup Menjadi pertimbangan tertentu Dari pihak-pihak aplikator Juga sudah bekerjasama Dengan sejumlah Pihak-pihak Mitra pembayaran Tapi Kemudian Yang kedua Dengan adanya Kenaikan Ataupun Kenaikan regulasi Dari pihak Kementerian Perhubungan Dinilai pula Bahwa kemudian Ketika promo ini Sudah dihapus Artinya harga Menjadi menyesuaikan Sama seperti dengan Transportasi konvensional Dinilai Takutnya Malah membuat masyarakat Menjadi kurang Terasnya Dan akhirnya Menjadi Intensitas penggunaan Dari ojek online ini Ataupun juga Transportasi online ini Akan berkurang Sehingga ditakutkan Bahwa para aplikator ini Akan mengalami kerugian Di dual Kaos Dual 2003 2003 mbak Boleh deh mbak Sudah pas 2003 Enggak Saya sudah megang duluan Mohon maaf Enggak bisa Kaos Saya nanti di jam 7 pagi Saya nanti di jam 6 Saya nanti di jam 5.30 Maaf ya Buat saya Jual lagi lumayan Tiga gelipat Bye Bye Yang ketiga Yang cukup viral Tidak ada di Indonesia Namun juga di Tiongkok Dan juga di negara lainnya Adalah fenomena Dadakan dari para netizen Untuk mengejar produk Impiannya Yang pertama Ini adalah Fenomena yang cukup menjadi viral Terutama di beberapa mall Di Indonesia Dan juga di Tiongkok Apa Kalau bukan Kolaborasi antara unik loh Ex-kaos Nah teman-teman Mungkin juga Semuanya sudah Beritahu ya Kalau memang Kaos ini Memang adalah salah satu Brand Ataupun juga Karya seni Yang diciptakan Oleh Brian Donnelly Ini adalah seorang Desainer Di balik nama Kaos Yang juga artis Yang bernuansa pop Terus kemudian juga Sedikit eksentrik Dari New York Amerika Serikat Brand Jepang Uniqlo ini Memang sudah Bekerja sama Dengan Kaos Kemudian Beberapa waktu lalu Pada tahun lalu Memang Si Brian Donnelly Itu sempat Kemudian memberikan Pengumuman Dan mengatakan Kalau memang Ini adalah bentuk Kolaborasi terakhir Antara Kaos Dengan Uniqlo Nah kemudian Langsung saja Para netizen Kemudian menjadi penasaran Dan mengatakan Uh oke Berarti kita harus mencari nih Apa semakin banyaknya Kok gak Ini mereka gak akan Menguangkan lagi Itu yang pertama Dari kejadiannya Seperti di Tiongkok Itu orang sampai Menunggu dari pagi hari Sampai jam 6 pagi Kemudian jam 9.30 Mallnya dibuka Jam 10 resmi dibuka Dan jam 9.30 Mereka semua Udah langsung Nyungsep masuk Kedalam toko Mereka semua Langsung ngambil semua koleksi Yang penting ambil dulu Kemudian Yang menjadi kontroversi disini Adalah Para orang kemudian Banyak yang mengatakan Wah banyak yang reseller tuh Tapi ternyata ada report juga Kalau kemudian Banyak sekali para Orang-orang ini Yang membeli baju Dan itu mengakibatkan produk tersebut rusak Karena ditarik-tarik Dan akhirnya menjadi wasted Atau tidak bisa dipakai lagi Dan itu bisa merugikan Dari produk Dari brand itu sendiri Dari Penjualnya sendiri Dan bagi para Pembelinya Nah itu yang sangat disayangkan Kepada masyarakat Selain kaos Juga ada tren yang cukup Membuat masyarakat Jakarta Terutama Dan juga di luar Jakarta Datang ke Jakarta Untuk bisa antri Mendapatkan Adidas Yeezy Nah ini juga sama Kejadian ya Mereka mengantri Panjang sekali Di mana kerjasama Brand sepatu ternama Adidas dengan Kanye West Mengakhirkan seri Adidas Yeezy Dan ini juga menyambut Peluncuran dari Adidas Yeezy 350 V2 Black Ini ada banyak sekali orang Tercatat ada ribuan orang juga Yang mengantri Dan kalau kita lihat tadi Brand-brand dari kaos itu Dijual di Unique Harganya Rp199.000 Untuk kaosnya Ini tuh harganya Rp3,5 juta loh teman-teman Dan langsung saja diburu Karena toko yang menjual itu Itu hanya memindahkan Stocknya 140 unit saja Atau pasang sepatu saja Seperti biasa Setiap hari Jumat Jumat 5 sore Saya akan memberikan informasi Apa saja yang menjadi viral Di media sosial Dan juga berberita nasional Untuk kalian semua Jangan lupa buat subscribe Dan like serta komen Dari video ini See you